Amin. Tuhan inilah doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami percaya setiap kali kami berdoa, doa kami tidak pernah sia-sia. Tetapi doa kami menjadi satu kekuatan iman bagi kami dan bagi teman-teman kami yang didoakan. Kami percaya di dalam kuasa doa pada sebuah mujizat yang nyata. Terima kasih ya Tuhan, biarlah keyakinan ini boleh memperkuat iman kami dan membuat kami terus semangat berdoa, bukan hanya di kebaktian doa saja, tetapi di dalam hari-hari kami, kami percaya kuasa doa itu nyata, sehingga kami terus berdoa untuk saudara-saudari kami yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak-Ibu. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat ini firman Tuhan diberikan sebuah judul Memupuk Perubahan Hidup. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Lystra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berbicara mengenai iman dan berbicara mengenai perubahan hidup, ada pengalaman unik yang saya tidak mungkin lupakan sepanjang hidup saya, yaitu pengalaman ketika waktu kecil, waktu SD, mungkin barangkali ya kelas 5 atau kelas 6 gitu sekitar itu, saya sekolah di tempat ini dan saya pulang ke rumah itu naik angkot. Nah, pas kebetulan diangkot itu, saya mencuri dengar percakapan antara dua orang yang saya duga adalah orang-orang Kristen. Nah, dua orang itu bercakap-cakap dan kira-kira percakapannya seperti ini. Tidak persis ya, tapi kira-kira seperti ini. Cik, perempuan ini ya, Cik, kalau you jadi orang Kristen, itu tidak usah terlalu fanatik. Tidak perlu sampai apa-apa Alkitab, apa-apa firman Tuhan, apa-apa kata Tuhan, tidak perlu. Hidup itu dijalani ya seadanya. Lalu, tajik yang satunya lagi nimpalin. Maksudnya seadanya itu apa? Yang ikuti yang bisa berjalan ini, tajiknya tanya lagi, ya maksudnya apa berjalan yang seperti seadanya ini? Ya, pokoknya kalau jahat-jahat dikit, salah-salah dikit, ya tidak apa-apa. Itu sudah lumrah. Kalau misalnya, kamu kena tilang, ya bayar polisi lah ya. Kalau kamu kemudian, ada sakit, ada apa, ya tidak usah ngomong Yesus-Yesus toh, kamu mesti cari yang lain. Cari yang lain itu maksudnya, bukan ke dokter ya, tapi yang lain begitu. Tidak bisa kalau kamu cuma mengandalkan Yesus-Yesus-Yesus. Yesus itu tidak datang, Yesus itu tidak nolongin kamu. Ya, pokoknya ke gereja itu, kita itu ke gereja untuk apa sih? Katanya tajik itu tadi ya, kita itu ke gereja untuk menenangkan hati, supaya damai, supaya kita itu tidak gampang marah, supaya nyaman. Dan, kalau misalnya pas ada acara Natal Paskah, lumayan loh Cik. Kamu dapat souvenir, souvenirnya bagus-bagus. Dari percakapan itu, yang membekas di dalam ingatan saya, pulang itu, walaupun anak kecil ya, kan saya juga sekolah minggu ya, saya itu mikir loh, apa gereja itu cuma sekedar obat bius? Apakah gereja itu sekedar cuma kita datang, supaya tenang? Apakah gereja itu ada, supaya kita itu hadir di sana, dan didoakan? Apakah gereja itu ada, karena kita ingin meng-entertain, mengasihkan diri kita sendiri, dan fokusnya bukan lagi Tuhan, tetapi diri kita. Saya pikir ketika sudah beranjak dewasa, gereja bukanlah menjadi tempat yang seperti demikian. Memang di dalam gereja, kita mendapatkan ketenangan. Karena apa? Kristus hadir di situ, memberikan kita pengharapan, sehingga kita tenang. Tapi bukan berarti gereja itu ada hanya sekedar obat bius bagi kita, sehingga ketika kita di gereja, perangai kita, sikap kita berubah total, dan kita mengalami kedamaian. Bukan sekedar itu. Gereja bukan hanya berbicara soal perasaan, gereja bukan berbicara tentang kita, tetapi gereja itu berbicara tentang Allah yang melawat umatnya. Dan ketika Allah melawat umatnya, hadir di sana, disitulah umat Tuhan merasakan kedamaian yang abadi. Maka saya percaya, tadi yang tadi yang ngomong-ngomong itu, yang ke gereja tiap minggu, yang ke gereja bahkan mungkin hari lain, karena saya pulang sekolah tentu bukan hari minggu, bukan? Dan mungkin itu lagi ke gereja, Tadi itu menurut saya belum aware, belum yakin, belum sadar, apa itu gereja, apa itu Kristus, apa itu iman, apa itu Injil. Maka menjadi perenungan saya selanjutnya begini, bukan berapa seringnya atau banyaknya seseorang itu ke gereja, tetapi bagaimana seseorang itu berespon terhadap firman Tuhan yang dia dengarkan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Edmund Chan, dia pernah mengatakan demikian, truth does not change life, only applied truth changes life. Kebenaran itu tidak mengubahkan hidup, hanya kebenaran yang diaplikasikan, mengubahkan kehidupan. Nah maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai gereja, tentu saja gereja bukan sekedar gedung juga, tetapi gereja adalah kita pribadi-pribadi yang disebut Kristus-Kristus kecil, orang-orang Kristen. Maka kita harus mengimani ini, bukan seberapa banyak seringnya kita ke gereja, tetapi bagaimana kita menerapkan kebenaran yang sering kita dengarkan itu. Dan melalui hal itu, kita juga diingatkan kita itu bukan dipanggil menjadi seorang Kristen nominal, Kristen-Kristenan atau bahasa kerennya Kristen KTP, tetapi kita dipanggil menjadi seorang Kristen yang maksimal. Dan menjadi seorang Kristen maksimal, itu berarti kita memupuk perubahan hidup. Ketika kita mengaku kita mau menjadi Kristen maksimal, maka kita harus memiliki perubahan hidup. Kalau kita mau punya perubahan hidup, maka kita perlu menerapkan kebenaran tadi, bukan sekedar mendengarkan kebenaran, tetapi menerapkan kebenaran. Nah setidaknya ada dua hal yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bagaimana darahnya menjadi Kristen maksimal. Apa yang harus diterapkan supaya seseorang itu menjadi Kristen maksimal? Yang pertama, Bapak-Ibu, ketika kita mau menjadi Kristen maksimal, Paulus mengatakan kepada kita, kita harus bertahan di dalam penganiayaan. Dan yang kedua adalah bertekun dalam pembacaan kitab suci. Mari kita melihat yang pertama ya, apa yang dimaksudkan dengan bertahan dalam penganiayaan. Soalnya di dalam bagian yang kita baca di dalam 2 Timotius 3, ayat 10 sampai ayat yang ke-17 ini. Paulus mengingatkan kepada Timotius, apa yang diajarkan kepadanya. Tujuannya melayani dan mengapa itu layak untuk diperjuangkan. Karena pada waktu itu Timotius sedang berhadapan dengan Rasul-Rasul atau Nabi-Nabi yang palsu. Dan Paulus mengontraskan di dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17 dengan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kalau Bapak-Ibu membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, maka kita akan mendapati bahwa pada waktu itu pun, di zaman itu pun, sudah ada Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul palsu yang menjual Injil demi keuntungan pribadi mereka. Mereka memberitakan Injil, Timotius juga memberitakan Injil. Tetapi bedanya adalah, yang satu memberitakan Injil untuk keuntungan pribadi dan tidak menghidupinya, sementara Timotius dan Paulus menghidupi Injil itu dan memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh. Perbedaan inilah yang kemudian menghasilkan output yang berbeda. Mengapa bisa demikian? Karena pada waktu itu Rasul-Rasul palsu memberitakan Injil yang enak didengar, yang nyaman dengan budaya mereka, yang cocok klop dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Barangkali kalau boleh saya duga, dan bahkan penafsir ada yang menafsirkan, Injil yang diberitakan, itu bukan Injil yang berkorban untuk manusia-manusia yang lain. Tetapi justru Injil yang menguntungkan diri sendiri. Beberapa penafsir dengan berani malah menceritakan bahwa Nabi-Nabi palsu ini memberitakan Injil Kristus, anugerah Kristus demi perbuatan-perbuatan dosa. Jadi pada waktu itu penyembahan berhala sangat marah. Dan di dalam penyembahan berhala itu ada dosa-dosa seksual yang dilakukan. Maka Nabi-Nabi palsu ini mengajarkan, enggak apa-apa, lu ikut sana aja dosa-dosa seksual. Toh kalau kamu nanti percaya Kristus, kamu juga akan diselamatkan kok. Semua dosa kan diampuni. Maka you boleh ikut aja sana, tapi jangan lupa percaya Kristus. Nanti you selamat masuk surga. Tentu tidak demikian apa yang dilakukan oleh Timotius. Timotius dan Paulus jelas. Jelas sekali, jelas sekali. Mereka menentang hal itu. Mereka mengabarkan Injil yang murni, yang asli, yang sungguh-sungguh menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu, karena mereka berbeda, mereka dimusui, mereka dianiaya, mereka dibenci, dan segala hal yang buruk menyertai mereka. Tetapi di dalam, di tengah-tengah hal-hal yang buruk terjadi itu. Paulus mengingatkan lagi, ajaran, cara hidup pendirian iman, kesabaran kasih, dan ketekunan. Semuanya itu membentuk Timotius untuk menjadi Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Nah ini menjadi penting. Kenapa kok Paulus itu mengingatkan kepada Timotius, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dan kemudian diulang lagi, di ayat yang ke-14, tetapi indaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang mengajarkannya kepadamu. Karena Paulus ingin Timotius, lihatlah, lihatlah apa, bukan ajarannya toh. Itulah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Gaya hidupnya itu berbeda. Ini orang Kristen yang mengabarkan Injil, tapi tidak sungguh-sungguh. Gaya hidupnya mirip dengan dunia. Di dalam hal ini, lalu kemudian Timotius diingatkan, kalau kamu melihat orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh mengikut Kristus dan mereka dianiaya, ya kamu juga akan demikian. Lebih lanjut lagi, Paulus mengingatkan, aku pun juga dianiaya. Maka, ketika orang-orang Kristen pada mula-mula itu dianiaya, Paulus mengingatkan kepada Timotius, itu biasa. Itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang justru terjadi ketika engkau sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen. Maka pertanyaannya berbicara tentang bertahan dalam penganiayaan. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya mempersiapkan firman ini, saya diingatkan begini. Hati-hati loh ya, kalau kamu jadi orang Kristen, kamu tidak pernah dianiaya. Hati-hati loh, kalau kamu jadi orang Kristen, kamu tidak pernah mengalami kesulitan hidup. Karena kalau kamu tidak pernah mengalami kesulitan menjadi orang Kristen, artinya kamu bukan orang Kristen sungguhan. Kamu sama seperti Nabi-Nabi, Rasul-Rasul palsu itu. Adakah kesulitan-kesulitan yang kita alami? Bukan berarti saya ngomong, oh kalau gitu hidupnya pasti sulit terus. Bukan itu poin saya. Tetapi kita pasti pernah mengalami kesulitan itu. Dan Tuhan ingin kita bertahan. Berbicara tentang hal ini, LD kita berbicara tentang Ayub, bukan? Bagaimana orang yang benar, tanpa salah, tanpa cacat, diizinkan Tuhan berada di dalam kesulitan hidup yang sangat-sangat dalam. Dan bukan cuma kesulitan hidup yang sangat dalam, teman-temannya juga kemudian mencelah dia dan sebagainya. Kristus pun juga demikian. Manusia yang tidak berdosa, yang seharusnya tidak dianiaya, juga mengalami penganiayaan. Tetapi Kristus boleh bertahan. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, Saudara, ada yang tahu ini tanaman apa? mangga ya, gampang sekali karena gambarnya, buahnya, modelnya ya tanaman mangga ya. Tadi sore saya iseng-iseng gitu ya, cari-cari ya. Bagaimana tanaman mangga, bagaimana membuat tanaman mangga itu cepat untuk berbuah? Ada yang tahu enggak caranya bagaimana? Dipupuk? Nah, ya oke. Apa lagi? Disiram? Apa lagi? distek, dicangkok ya, kalau mangga dicangkok ya, dicangkok katanya. Soalnya kalau cangkok, batangnya muda nanti gampang berbuah. Tapi ada satu lagi cara gitu yang membuat buahnya paling banyak, soalnya saya baca langkah-langkahnya ABC, ABC, ABC gitu ya. Dan nomor satunya yang A itu selalu sama. Bapak, Ibu, boleh cek di Google. Ada yang bisa tebak enggak? caranya adalah dipangkas, dipotongin. Jadi, menurut orang-orang yang berpengalaman dan menurut Google ya, tanaman mangga ini bisa satu cabangnya bisa berbuah banyak begini, kalau daunnya itu dipotongin. Supaya apa? fokus energinya itu bukan kepada daunnya, fokus energinya kepada buahnya. Nah, berbicara tentang kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi Kristen maksimal, namanya juga maksimal. Di dalam Yohanes 15 juga dikatakan orang Kristen yang maksimal itu pasti berbuah. Bagaimana bisa menghasilkan buah? Ya ini, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk dipotong bahkan daunnya yang hijau, bahkan daun yang baru bersemi, kita harus rela itu dipotong. Supaya apa? Buahnya keluar dengan lebat dan banyak. Bukan cuma itu, rasanya juga enak. Ayo, mari kita renungkan. Berapa banyak dari kita kalau kemudian kita diizinkan Tuhan mengalami kesulitan hidup protes ya. Tuhan, kok gini ya. Tuhan, kenapa aku harus mengalami hal yang demikian berat. Tuhan, mengapa engkau mengizinkan ini dan itu dan ini dan itu. Ada baiknya kita mengubah sikap hati kita. Kalau hari ini kita berjumpa dengan kesulitan hidup, hadapi itu. Kita enggak lagi bertanya mengapa. jadilah kehendakmu. Karena saya tahu di dalam kesulitan ini Tuhan akan mengeluarkan buah-buah yang jauh-jauh lebih indah. Dan saya mau bertahan di dalam penganiayaan itu. Mari kita memiliki sikap hati yang demikian. Sama seperti Paulus meneladankan dirinya kepada Timotius. Kita juga menjadi teladan bagi orang-orang lain. kita menjadi garam dan terang dunia bagi orang lain. Roma 5 ayat 3-5 kitab yang dituliskan oleh penulis yang sama yang bernama Paulus berkata demikian. Dan bukan hanya itu dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seorang Rasul Paulus pun tahu dia tidak bertanya mengapa tetapi dia tahu bahwa kesulitan-kesulitan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Ini adalah langkah pertama di mana kita bisa menjadi seorang Kristen yang maksimal yang mengalami perubahan hidup. Yang kedua bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang maksimal yang mengalami perubahan hidup itu. Yaitu bertekun dalam pembacaan kitab suci. Jelas sekali bahwa Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk berpegang pada kebenaran yang engkau yakini yang telah diajarkan yaitu ajaran kitab suci. Mengapa bertekun? Karena Paulus tahu bahwa segala tulisan yang diilamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhan ini adalah firman yang berkuasa. Firman ini bukan sekedar tulisan dongeng belaka atau surat Paulus kepada Timotius yang tidak berarti apa-apa. Tidak. Saya percaya alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Di dalam bahasa aslinya diilhamkan itu bukan sekedar diberikan ilham, tetapi punya makna dinafaskan oleh Allah. Kehendak Allah itu dinyatakan di dalam firmannya. Maka firman ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jika firman ini berfungsi seperti demikian, tentu bertekun dalam pembacaan kitab suci adalah sebuah cara untuk seseorang menjadi kristen yang maksimal. Adakah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Ataukah kita cuma skimming ya, skimming itu membaca dengan cepat terus kemudian selesai. Saya percaya orang-orang yang rindu menjadi orang kristen maksimal itu bukan nominal, membaca kitab suci dengan baik. Karena kitab suci sungguh-sungguh memiliki empat hal ini. Bapak-Ibu Saudara sebuah kisah yang unik yang pernah terjadi di dunia ini, yang saya juga pernah ceritakan kali ya di Kebaktian Doa Rabu, adalah kisah tentang Aldi Novel Adilang. Kalau Bapak-Ibu pernah dengar film Life of Pai, di mana orang terkatung-katung 40 hari di laut dan itu novel, ini ada kisah nyatanya walaupun namanya juga novel ya Aldi Novel Adilang. Ini kisah nyatanya kira-kira seperti apa yang digambarkan oleh Life of Pai. Jadi ceritanya seorang Aldi ini adalah pelaut bersama dengan ayahnya melaut di Sulawesi Utara. Dan kalau kita lihat peta Bapak-Ibu di atasnya Sulawesi Utara itu bukan laut kecil tapi samudera. dan tidak diceritakan kenapanya tapi pokoknya Aldi ini hilang. Terpisah dari orang tuanya dan dia berada di laut terkatung-katung 40 hari tetapi ada perawunya. 40 hari dan kemudian ditemukan oleh kapal berbendera Panama dan kemudian ditolong dan untungnya dia dalam keadaan yang masih bisa diselamatkan walaupun kondisinya cukup mengenaskan dengan kulit yang sudah terbakar parah kurus sekali kekurangan makanan dan kekurangan minuman. Nah karena kisah ini adalah kisah yang tidak biasa bagaimana seseorang itu bertahan 40 hari di laut terkatung-katung maka kisah ini mendapatkan sorotan dari media-media besar khususnya media-media mancanegara. Semuanya penasaran bagaimana kamu bisa bertahan hidup 40 hari terkatung-katung di laut padahal manusia itu kalau tidak makan 10 hari 40 hari masih bisa tapi kalau tidak minum 40 hari itu hampir bisa dipastikan orang itu pasti meninggal dan celakanya manusia tidak bisa meminum air laut kalau manusia itu minum air laut tambah haus-tambah haus kadar garam di tubuhnya semakin tinggi dan dia akan mengalami keracunan garam dan mati lalu gimana caranya dikisahkan jadi dia bertahan hidup dengan memeras keringatnya jadi keringatan gitu diperas diminum lalu kalau hujan ya ini kan ada untung ada rumahnya ya itu ditampung sebisanya jadi airnya kotor atau apa pokoknya ditampung dan dia minum lalu kalau makan ini di samudera ya kita tidak bisa mancing saya nanya kita di kolam mancing tentu tidak demikian kalau lapar bagaimana dia lambai-lambaikan baju itu sebagai umpan dan menangkap ikan sebisanya kadang-kadang dapat kadang-kadang enggak dan dia menceritakan kadang-kadang bukan ikan yang ditangkap yang datang tapi H.I.U ya H.I.U yang datang dan kadang-kadang paus yang kemudian menggoncangkan kapalnya tapi dia bisa selamat nah yang menarik setelah semuanya selesai bertanya dia ngelanjutin ini wawancara CNN ya dia ngelanjutin tetapi yang membuat saya bertahan bukan itu semua tambah penasaran kan orang bukan minum bukan makan lalu apa oh orang mikir oh rumah-rumah karena kalau kena sinar matahari terus orang juga mati ya kulitnya aus ya kulitnya terbakar dia bilang bukan juga yang membuat dia bisa bertahan adalah selama 40 hari itu dia membaca Alkitab berulang-ulang oh ini kisah unik loh ini bukan orang yang ke gereja mau cari Tuhan percaya Tuhan dan sebagainya ya ya barangkali dia adalah orang itu tapi bukan sengaja mau meneliti firman Tuhan loh enggak ya nganggur gak ada apa-apa pokoknya aku baca firman Tuhan dan dia bilang ketika saya membaca firman Tuhan berulang-ulang itu pengharapan untuk hidup itu terus ada dan terus ada wow sebuah firman Tuhan aja yang orang baca asal-asal gitu ya bisa menyelamatkan nyawa maka saya percaya firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa barangkali kita enggak tahu kita membaca enggak ngerti kita membaca ini kok rasanya saya juga bolak-balik bacanya kayak gini tapi saya percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dibalik itu yang kita kadang-kadang enggak pernah tahu dan saya percaya yang kita baca sering-sering itu kadang-kadang muncul di dalam pengalaman saya menjalani kehidupan hari-hari kadang-kadang enggak sadar ketika melakukan ini tiba-tiba bisa ingat satu ayat oh iya kayaknya firman Tuhan pernah ngomong ini nih waktu kita melakukan sesuatu waktu kita menghadapi persimpangan jalan tiba-tiba teringat iya aku ingat ayat firman Tuhan yang ngomong ini maka saya harus begini itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja lewat firmannya maka jangan pernah meremehkan pembacaan firman Tuhan jangan pernah meremehkan saya baca firman Tuhan enggak ngerti enggak apa-apa baca aja nanti satu kali Tuhan akan menyingkapkan dan Tuhan akan memakai ketidakmengertian kita justru jadi kekuatan kita nah yang penting kita mau membaca firman Tuhan itu maka ayo kita belajar membaca firman Tuhan dengan serius ketika kita mau mengaku diri menjadi orang Kristen maksimal yuk mari kita belajar untuk bertahan di dalam penganiaya mari kita memeluk kesulitan hidup itu bukan malah membuangnya karena di dalam kesulitan itu kita bisa menjadi maksimal mari kita bertekun dalam pembacaan kitab suci saya percaya kitab suci berkuasa mengubahkan kehidupan kita dengan sempurna mari bersama kita berjoah Tuhan terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang mengingatkan kami untuk senantiasa menjadi Kristen yang maksimal yaitu dengan kami memiliki sebuah perubahan hidup perubahan mindset dan biarlah perubahan hidup yang kami pelajari dari surat Timotius ini mengenai bagaimana kami bertahan di dalam penganiayaan mengenai bagaimana kami bertekun dalam pembacaan kitab suci kami boleh lakukan kuatkan dan tegukanlah hati kami iman kami supaya kami terus menerus melakukan kedua hal ini di dalam kehidupan kami kami percaya bagi siapa yang bertekun melakukan kedua ini hari demi hari sedikit demi sedikit kami serupa dengan Kristus dan itulah yang kami rindukan terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin dipersilakan untuk Pak Alek memimpin kita di dalam doa selanjutnya selamat malam Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Pak Sin Leung ada pelayanan di Samudera jadi kita akan berdoa beberapa hal kalau memang ada terima kasih untuk penginjil Wong yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini berhubungan dengan memupuk perubahan hidup atau memupuk kerohanian kita jadi Bapak Ibu apa yang dikatakan Pahlus 1 Timotius pasal 3 ayat berapa tadi 10 sampai 17 ya puji Tuhan ayat favoritnya di ayat mana biasanya ayat 16 ya jadi maksudnya firman Tuhan itu punya kekuatan untuk mengajar dan juga berguna untuk memperbaiki kehidupan kita kita harus percaya firman Tuhan adalah makanan rohani kita sama seperti Bapak Ibu makan soto bisa kuat kalau tidak makan soto tidak kuat kalau makan nasi kuat kalau tidak makan nasi pasti tidak kuat jangan coba-coba tidak makan nasi nanti pingsan nah kebutuhan rohani juga begitu bacalah firman Tuhan jangan sampai saudara bosan karena firman Tuhan itu punya kuasa pada waktu Yesus mengalahkan iblis apa kata Tuhan Yesus Yesus mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja tapi setiap perkataan dari firman Tuhan amin saudara teruskan baca firman Tuhan tidak bosan mengeluh apalagi mereka yang harus setiap hari melaporkan LD nikmati enjoy dan akan menjadi berkat bagi kita amin ya kuci Tuhan untuk hari ini firman Tuhan sudah diberitakan buat kita mengingatkan kita tentang peran pentingnya firman Tuhan ada pokok doa kalau tidak ada kita akan berdoa untuk agak spesial hari ini apa indah Pak Bambang Indrawati bukan Indrawati ini oke kalau tidak salah siensenya juga Sing Ung apa itu Uncao Uncao Ming itu jemaat kita yang lama suka kebaktian dua sudah tua tapi sekarang istrinya yang meninggal kita juga akan berdoa untuk Bu Esther gitu ya spesial gitu Bu Esther ingin menyampaikan sesuatu Bu Esther udah mau ya Bu Esther ini ya ulang tahun pernikahan yang keberapa Bu Esther 26 oke ya ya kita berdiri bersama-sama kita akan berdoa yang pertama yang pertama tadi kita akan berdoa untuk keluarga duka untuk Ibu Indrawati banyak keluarga yang belum percaya usianya 100 tahun kalau tidak salah saya lihat dari itu ya berita dukanya kita doakan dan kedua kita doakan Ibu Esther dan suami Ming-Ming supaya mereka diberikan kesehatan yang cukup Tuhan berkati keluarga dan pelayanannya mari kita doa bersama-sama Tuhan di surga terima kasih karena kami boleh berdoa bersama kembali untuk orang-orang yang sedang membutuhkan perhatian pertolongan bahkan Injil khususnya untuk keluarga Alma Humal Ibu Indrawati yang sudah dipanggil Tuhan biarlah iman yang ditinggalkan tetap menjadi teladan dan berbicara pada keluarga-keluarga family saudara-saudara yang belum percaya kiranya melalui kebaktian duka beberapa hari ini firman Tuhan boleh diberitakan supaya ada diantara mereka percaya akan Injil dan mereka boleh diselamatkan Tuhan kami percayakan kebaktian duka ini ke dalam tangan Tuhan bila Tuhan bekerja pakailah hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman baik pada waktu penghiburan maupun pada waktu penghiburan terima kasih Tuhan hari ini kami juga boleh berdoa untuk Bu Esther dan Ming-Ming yang berulang tahun pernikahan yang ke-26 sebagai tanda kasih sayang berkat pertolongan Tuhan kepada mereka berdua biarlah Tuhan tetap memelihara menjaga akan kesehatan mereka kondisi kesehatan maupun juga iman pelayanan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan biarlah mereka tetap memiliki hati yang dedikasi hati yang melayani hati yang berkorban untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan demikian juga anaknya Yosefin yang sedang kuliah Tuhan juga berkati biarlah segala perkuliahannya maupun juga masa depannya kami percayakan ke dalam tangan Tuhan engkau pimpin engkau sertai ya Tuhan terima kasih Tuhan kami juga berdoa untuk Ibu Emma dan Pak Bambang Tejo yang juga anniversary hari ini kiranya Tuhan juga berkati keluarga ini pelayanannya khususnya dalam pengembalaan di gereja NE kiranya Tuhan pakailah hambamu ini dan Bu Emma dan segenap majelis bekerjasama untuk mengembangkan pelayanan yang ada di sana berdoa sekali lagi untuk doa-doa yang sudah kami panjatkan Tuhan sempurnakan Tuhan berkati segala perencanaan di penghujung akhir tahun ini khususnya di dalam penyusunan program Tuhan tolong hamba Tuhan majelis pengurus dep maupun komisi mereka bisa memikirkan dan juga merencanakan yang terbaik meskipun di masa pandemi ini sulit tapi biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan Tuhan memberikan hikmat bijaksana supaya semua program ini dapat disusun dengan baik dan dapat diimplementasikan terima kasih Tuhan kami menyerahkan jemaat yang sudah hadir pada malam ini dengan setia mengikuti kebaktian persekutuan doa Tuhan juga tahu kebutuhan mereka Tuhan juga tahu apa yang mereka inginkan biarlah Tuhan engkau sendiri yang menseplai yang menyediakan yang memberkati segala keberadaan kami terima kasih Tuhan sempurnakan doa-doa yang sudah kami panjatkan ini saudara marilah kita arahkan hati kita dan terimalah berkatnya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapak yang kekal tinggal di dalam hati saudara kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah itu memenuhi rumah tangga saudara melalui pertolongan penghiburan kekuatan dari Allah Ruh Kudus akan senantiasa menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kembali amin silahkan duduk doa-tadu kebaktian selesai Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati Tuhan memberkati selamat menikmati Terima kasih.